Sesakit apa sih cantik? Sampai dibelah-belahin kalau hal itu Di balik lembah hijau dan langit biru Di atas bukit-bukit yang tertinggi Terbentang panggung alam semesta yang megah Setiap langkah yang kita ambil dalam perjalanan mendaki gunung Adalah sebuah tarian dengan kehidupan itu sendiri Dalam setiap halan nafas Kita merasakan harmoni antara kekuatan alam dan kelembutan jiwa manusia Di sini, di jalur gunung yang menantang Aku menggali keberanian dari dalam diri Dan menemukan keindahan yang tak terlukiskan dalam setiap momen Halo guys, ini jam 3.15 Aku udah prepare buat berangkat ke Wonosobo Untuk solo hiking ke gunung sumbing via jalur terduanya nih Yaitu via Bowong Ikuti perjalanan aku ya Karena posisi aku sudah di Yogyakarta Aku tinggal naik bis untuk menuju ke Terminal Mendolo Dari Terminal Mendolo Kalian bisa naik Grab atau naik Ojek menuju Basecamp Bowong Sudah sampai di Yogyakarta Seti guys Kamis malam Jumat Aduh udah panas Tempe ke mall Selfie 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 apa mas Ini tau pun Untuk istirahat di rumahnya Buktur Ini orang warung Yang ada di samping base camp Lumpah baik banget Karena tadi kan di base camp itu sendirian Gak ada pendaki kan Ini kamis malam jumat dan belum ada pendaki Jadinya Aku di zilin buat istirahat Di rumahnya Bukur 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 sepul sih Baik banget Wah itu sumbing Wah kok di atas Gelap ya Semoga besok cerah gengs Sekarang mau ke base camp Udah setengah tujuh Mau ke base camp dulu Let's prepare mandi Warapan Lihat kawan-kawan Wah gak salah liat nih sindoro Gokil Semoga besok pagi Gelapnya sumbing Pindah ke sindoro Garing Pokoknya harus cerah Disini tuh ada locker gitu loh Jadi bisa nitip barang Jadi ini jam 8 kurang Aku udah prepare Terus habis itu Wah ini udah pesiangan sih Terus aku sarapan Baru lanjut regis Ada pendaki lain Kayaknya cuma dua orang Kemarin sih ada pendaki lain juga Berempat kalo gak salah Udah naik Malem-malem Malem Jumat Setelah makan Kemudian aku lanjut untuk registrasi Dan nge-list barang bawaan aku Untuk dicek pihak base camp Untuk biaya registrasinya Per orang Rp30.000 Oke jadi ini aku dikasih peta gitu Ketunjukkan Nanti aku bakal nge-camp di Gajahan Jadi campnya tuh ada dua Camp Pelalangan sama camp Gajahan Aku nanti bakal nge-camp di Gajahan Karena disitu view-nya lebih bagus Dan lebih deket juga Nanti buat samitnya Terus ini tuh di Di base camp Bowongso ini tuh Ada tradisi Buat ngasih air doa Ini air doa namanya Jadi dia itu ada Air doa ini tuh Isinya ada santan Ini sama kopi Nah air doa ini harus dibawa Sama kita Saat pendaki naik Sampai turun Karena hari sudah mulai siang Akhirnya aku memulai perjalanan Dengan naik ojek Menuju ke parkiran Suwada Seharga Rp25.000 Dan aku udah di Aduh Udah di parkiran Suwada Banyak banget motor Aku tadi minta tolong foto ini Mas-masnya Tapi banyak banget motor Jadi gak kayak dulu Rame Mungkin lagi panen tembakau Lagi nanem tembakau Oke ini jam setengah 10 Jam 9 lewat 20 Aku udah Di parkiran Suwada Dan sekarang Dan sekarang Mau Mau mulai tracking Mau mulai pendakian Aduh Aku belum pemanasan Tapi Dibutuk aja Gak apa-apa Aku gak sendirian Ini aku sama kalian Jadi Mari kita berdoa ya guys Sebelum melakukan pendakian Oke Berdoa dimulai Amin Yuk Gas Gas Gaskan Ada sebuah cerita Yang terlalu amat Yang berdoa Sang Pangeran menjari Bermai surinya Jadi padahal itu Pas aku naik koji Sempet cerah tau Puncoknya Sundi Orang Terutup lagi Tapi besok Pasti cerah Oke Bismillah Gunung sumbing Gunung sumbing adalah Gunung api yang terdapat Di Jawa Tengah Indonesia Dengan ketinggian 3371 MDP Gunung sumbing ini Merupakan gunung Tertinggi ketiga Di Pulau Jawa Setelah gunung Gunung Semeru dan Gunung Selamat secara administratif Gunung Sumbing terletak di tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Magelang Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo tulisannya Puncak kesini berarti bukan kesini dalam catatan sejarah berdasarkan dari manuskrip Gujang Gamanik kadia melewati dataran tinggi Dieng sebelum bernama Gunung Sumbing gunung ini bernama Gunung Sembung dan itu udah baru berarti udah digeritupan dong nih 9.56 berarti setengah jam setengah jam sampai dari parkiran suada sampai ke gardu pandang padahal aku udah mengidamkan semangka warung ini enggak buka warung itu juga enggak buka semoga besok pas turun buka ya masih ingat air berdoa yang berisi santan dan kopi yang diberikan oleh pihak Basecamp saat aku dibawa tadi yaps inilah menariknya Sumbing via Bowongso sejarahnya jalur Bowongso ini adalah jalur tertua setelah jalur Cepit yang dulu dijadikan jalur untuk berziara ke makam Ki Ageng Makukuhan yang mana beliau adalah utusan Kanjeng Sunan Kalijaga yang diperintahkan menyebar agama Islam di wilayah sabuk gunung yang melingkupi keduraya lewat jalur pertanian dan senjata sekilas aku bertanya kenapa harus santan dan kopi tetapi jawaban dari masyarakat sekitar adalah karena beliau mintanya itu hmm menarik bahkan untuk orang Bowongso nya sendiri ketika akan berziara mereka harus membawa kelapa mentah dengan gula merah percaya nggak percaya nih guys menurut kesaksian temen-temen aku yang pernah melalui jalur Bowongso ini ketika mereka cederah atau kawannya yang cederah air doa ini digunakan untuk dioleskan ke bagian yang cederah dan kata mereka it's worth it wow ah aduh nah ini jam berapa nih ketinggalan ketinggalan Taman Asmara Cie ence Hai Hai pipis ini disini kali ya aman ya permisi Assalamualaikum mau numpang pipis hey masih ingat cerita turun temurun di pendakian gunung sindora aku sebelumnya tentang dua anak kembar yup kita tau bahwa gunung sindora dengan gunung sumbing punya hubungan yang sangat dekat oke aku ceritakan ulang dalam sejarah itu memuat kisah dua anak laki-laki kembar yang sering kali berkelahi karena si orang tua ini tidak tahan akan perkelahian dua putra kembarnya tersebut si orang tua memukul salah satu putranya hingga bibirnya robek atau sumbing konon gunung sumbing pun merupakan tempat yang dihuni makhluk halus tapi makhluk halus di gunung sumbing ini adalah jin baik dikabarkan makhluk halus ini akan benci pendaki yang suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat di kawasan gunung bahkan konon katanya nih gunung sumbing sempat diduga meletus karena perbuatan maksiat yang begitu marah mitos yang hampir sama dengan saudaranya gunung sindora gunung sumbing pun punya kisah tentang peri yang berada di atas gunung katanya banyak pendaki atau warga sekitar yang mengaku pernah melihat sosok makhluk bercahaya di kawasan gunung sumbing aduh selain itu ada mitos lagi nih yaitu tentang orang tua yang menghisap menyangka salah satu mitos yang cukup terkenal ini menceritakan bahwa sosok orang tua tersebut berpakaian adat jawa kuno yang sedang duduk di pinggir jalur pendakian sambil menghisap rokok menyan wih masa lumutnya oren itu lumut bukan sih kok oren ya senjamu hai mom biru cacat nih patah tributku gimana sih ah aku punya cerita nih dari temen aku yang dia tinggal di Boongso orang asli Boongso jadi dulu sebelum Ki Ageng Makukuhan ini meninggal beliau berpesan agar dimakamkan di puncak gunung sumbing tetapi saat dibawa tiba-tiba beliau sudah tidak ada di dalam kerandanya jujur saat cerita ini aku merinding guys karena wow oh iya masa sih hey kemana ini masih menuju ke pos 2 eh menuju ke camp pelalangan dulu aku makan jelly jelly tuh bagus buat menahan lapar dan kebetulan ini manis juga manis itu bagus buat energi kebetulan ini jellynya rasa yogurt aku gak anders ya halal kok walaupun tulisannya korea tapi halal kok ini ya udah ada webbing bentar lah ini webbingnya karena aku fokus naik dan gak ada yang gak ada pendaki jadi gak bisa minta tolong videoin aku gak ada video disini ya gengs soalnya kayaknya licin deh ya tapi kayaknya tanpa webbing juga bisa oh iya bisa dan ini ada webbing kedua 2200 berarti mungkin sekitar 200an lagi camp pelalangan semangat Latifah semangat yuk masih menuju ke pos 2 bogel ini ketinggian 2300 mungkin sekitar 500 mdpa lagi pas 2 bogelnya keren jalurnya ramah sih tapi summitnya beda namanya juga sumbing udah nyampe kelem pelalangan ini jam setengah 12 2230 jepel sama sih 2249 mantap udah mulai greennya sih jepel nyampe yang lain greennya sih i don't know i musta do it well di bawah guyuran hujan yang menggema perjuangan terpahat dalam jejak diadaan tiap tetes membasahi tiap petir menerangi dibalik badai tekad takkan pernah surut dibalik kabut hujan yang menggelayut tersematlah kisah perjuangan yang tegar dalam setiap tetes ada luka dan jerit namun juga ada keberanian dan semangat yang berkobar biarlah hujan menjadi saksi perjuangan yang membasahi tanah keras kehidupan di bawah langit yang kelam dan menggigil kita menapaki jalan dengan tekad yang tiada tergoyahkan hujan mengajarkan kita tentang kesabaran tentang bagaimana setiap rintik membangkitkan harapan diantara gemuruh petir dan angin yang mebelai kita terus berjuang kita terus berjuang dengan hati yang tak kenal lelah-lelah udah di pas dua bogel lahannya disitu ini masih hujan matahari disitu aku mau naruh karir dulu terus ambil air hujan turun di atas tanah tapi yang basah justru hatiku karena menahan rindu padamu mau ambil air segini karena aku udah bawa air banget sih sebenernya nah nih ada airnya turun ke bawah sana aku belum pernah sih tapi let's try tapi ini tuh bentuk gak sih udah dimarkar sih dia tapi tadi aja yang gue sama aja lah tapi tuh bukan mata air ini cuman genangan sebenernya turun lagi sih sebenernya keliatan sungainya juga loh tuh keliatan kan mata airnya tuh disitu but karena aku takut udah kan aku pake air ini aja atau sama-sama air jadi untuk musim hujan kalo musim hujan kan banyak kendangan banyak air jadi gak perlu ribut-ribut lah ada air jadi jadi bisa dia bukannya bisa buat ngapain sih tuh kayak lahan lahan abisnya juga lahan tapi tertutup gitu loh tempatnya jadi rada-rada seru ini sih was-was juga ada bila panggwes mandem di Bajahan biar dapat kelu juga waw makin teris nih hujan, ini ngaku jalan aja baca di Aam coba-cobakan di sini atau BAB di area sindromata air jalan ya aku mau lanjut aja, wah gelap banget sih tapi gapapa, yang 200m dibawa lagi sih penggunaan di hari yang lalu lagunya ada tempat buatlah bus tapi kayak bau suaranya itu golong kembaran ah bus galet bus galet bus dua bogel nah duduk di sini nih, viewnya bagus kalo cerah langsung view sana view sindoro keren banget ya Allah kocak banget ini aku naruh hp biar nge-record eh malah gak kepencet terus aku record ulang lah kok malah blur sedih banget aku record ulang deh eh kok gini sih ah udahlah jalan aja langkah mulai berat Bung karena sepatunya udah full air tapi ini 2500 mdpl tinggal 100 mdpl lagi yuk camp terus bangun tenda terus masak deh wuhh ganti baju wah makin deres nih hujannya ampun tuh cantik ah eh salah tuh sakit apa sih cantik sampai dibela-belain kalau hal itu seger seger look guys jenis banget oh my god oh my god dari hujan kita belajar tentang ketabahan tetesan demi tetesan mengajarkan kita kesabaran dalam setiap gemuruh terdapat pelajaran bahwa kekuatan lahir dari rintik yang bersama-sama hujan juga mengajarkan kita tentang kelembutan dan ketegasan bagaimana air yang lembut mampu memahat batu keras oh my god oh my god oh my god kayaknya tuh deh tembajuannya aduh semangat lagi pak mana gak ada yang tembajuannya jadi ada pendaki tapi di bawah jadi gak bisa hincar-ancar ada tenda hah gue apa asin ya kayaknya ini campur keringat itu deh astaga hmm antara terkena air keringat aku atau memang berhubungan dengan salah satu legenda Gunung Sumbing nih yaitu katanya Gunung Sumbing berasal dari kata sam yang artinya air dan bing yang artinya asin sehingga nama Sumbing bermakna air asin 2500 500 mdp lagi legenda ini pun berkaitan dengan adanya sumber air panas yang terdapat di lereng Gunung Sumbing yang memiliki kandungan garam yang cukup tinggi dari gerimis hingga badai aku belajar bertahan menguatkan langkah membangun semangat dan memperkaya jiwa pasti di sini kameraku bulur eh kata-kata aku bulur soalnya ini burung laut bangkas masing burat sape aku saat hujan turun bumi menyerap air dengan penuh kerelaan sebagaimana kita harus menyerap ilmu dengan penuh keinginan hujan mengingatkan kita akan siklus kehidupan yang tak pernah putus bahwa setiap ujian membawa hikmah dan setiap hujan membawa keberkahan hikmah 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 sudah sampaikan garjahan lihat belum ada pendaki belum ada tenda aduh aku sendirian hikmah karena hujan nyawet banget gak kayak hubungan aku dengan dia eh dia dia siapa ya jadi akhirnya aku memutuskan untuk langsung mendirikan tenda saja dengan kondisi hujan-hujan karena udah kepala yang tanggung agar aku bisa langsung masak makan dan beristirahat karena kedinginan terlalu lama itu gak baik apalagi kalau itu adalah sikap dia yang dingin astaga kenapa dia mulu sih ini sekali-sekali dini gitu loh niat banget aku segala bawa payung mana gak bawa sandal lagi kocak seperti biasa aku makan ini jelas sarapan eh sarapan makan simpel karena di luar masih uja wah alhamdulillah wajannya udah rada tapi gelap banget ketutup halus buat keluar udahlah ditindak aja aku bacain ini aku disini banget aku disini eh salah camp gajahan berarti tinggal tanjakan php bus tiga zoro tanjakan tanjakan apa ghi tanjakan si ginjal bibir puncak mana si puncak kawah puncak raja wali oh iya oh iya dua puncak ya dua puncak segini udah ada disini kok ilang tadi ada burung jalak disini iya sebal dapet kau hai hai sini 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 Masak air Atasnya seperti Kas kaki Gak apa-apa Aku mau masak nasi Sama Bikin teh Aku udah bikin teh Sama nasi Terus abis ini mau goreng Telur Goreng telur Oke guys Padahal tadi sempet redat lah hujannya Sekarang hujan lagi Seger banget Udah jadi Makan guys Alhamdulillah hujannya udah reda Terus di luar cerah dong Lihat nih Tada Dan aku mau keluar dulu Mau pipis Ya ampun padahal aku udah makan Tapi perut aku keroncongan masak Manja di perut Kenapa ini Tidur Tidur Besok samit Tadinya kepala aku disitu Terus kayak miring gitu loh Jadi aku pindah deh disini Nah ini tuh kayak rada Melewat gini soalnya Ada baju aku Aku taruh sini Jadi ketekan gitu Harusnya kan gini nih tendanya Tapi melewat Gak apa-apa Malas aku Jam 1 Jam 1 kurang Dan di luar rumah si hujan Hujan lagi dong Tidur Arah Mana payung ku basah lagi Gak bisa tipu Iku yurujarkan terus deh Uuh Asya Allah Biar gak kepanjangan Video summit ketiga puncak Di gunung sumbing Ada di part 2 ya guys See you Thanks for watching